Para relawa rakyat, sekarang tiba saatnya Anak rakyat, bersama rakyat, atau presiden rakyat Kita akan ikuti dan juga dengarkan bersama Arahan oleh presiden rakyat Kita sambut bersama Salam Gajah, Bruno! Berkenan untuk salam gajah Untuk bisa bantu memukul kentongan terlebih dahulu sebelah sini Tiga kali pak, biar after Untuk menyambut kehadiran anak-anak rakyat Mungkin boleh berkenan segelas sini pak Nah, kentongannya ada di sebelah mata Nah ini Salam Gajah Kita untuk bersama-sama Tiga, dua, satu Boleh berikan tempat-tempat kentongan Ini dia Salam Gajah Bravo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam Gajah Untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Salam Pancasila Salam Pancasila Bapak-Ibu yang sangat saya hormati Jumat kemarin saya ada di Malang Sebenarnya saat itu Kami sudah siapkan untuk bisa bertemu Bapak-Ibu sekalian Saya minta maaf Kami harus kembali ke Jakarta Karena Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bapak-Ibu semuanya Relawan Terima kasih Pak Tauping terima kasih Sudah memberikan Pidatonya yang luar biasa Mengingatkan kita semuanya Akan Liat bersama Bagaimana kita berbangsa dan bernegara Terima kasih Dan tentu sahabat-sahabat saya yang selalu membantu Yang tiap hari berkumpul dengan kawan-kawan telawan Mas Bas Basara terima kasih Bung Adian terima kasih Sudah mandi ya Bung Adian ya Nah ini teman saya satu ini bukan tiap hari bersama rakyat Dia tidur, makan, nyanyi, jagongan, cantruan tiap hari bersama rakyat Bapak Bupati terima kasih Terima kasih Iya Iya Bapak-Ibu saya kok nak cerita Satu ketua datang bersama Kawan-kawannya satu rombongan mereka datang ke rumah saya dan waktu itu saya masih menjabat gubernur tontonan yang tidak mengingatkan buat saya dan serasa menampar muka saya keras-keras mereka adalah saudara-saudara kita yang berbutuhan khusus dia hadir di rumah saya rumah dinas, rumah jabatan yang tidak menyediakan akses yang baik untuk mereka saya merasa bersalah tapi dari itu juga kemudian optik itu mempengaruhi pikiran dan hati saya untuk berdiri maka pada saat itulah kemudian setiap kali kita melakukan musyawal pembangunan maka kelompok berbutuhan khusus penyandang disabilitas mereka saya undang khusus saya undang spesial dan harus memberikan pendapat yang pertama masukan yang pertama agar apa Bapak Ibu? agar kita-kita menjadi menerti apa yang mesti kita siapkan agar mereka bisa setara PR ini tidak mudah tapi kita harus melakukan itu dengan baik termasuk kelompok perempuan dan anak-anak inilah yang menjadi perhatian kita agar kelompok kemudian kita bisa untuk memberikan ruang-ruang yang sama ruang-ruang yang setara sehingga kita sebagai warga bangsa ya kitalah anak-anak bangsa yang merdeka yang hidup di negeri merdeka yang bernama Indonesia Bapak Ibu kekuatan yang muncul dengan sangat luar biasa yang dihimpun dari rakyat kalau Bung Karno berbicara dulu kekuatan ini dikumpulkan mah forming tapi ketika sudah berkumpul ini harus bisa digunakan mah an wedding maka sehebat apapun di era order baru tumbang karena rakyat tumbang karena rakyat maka kawan-kawan melawan saya minta maaf satu persatu saya tidak mengenal panjenengan semuanya satu persatu saya tidak hafal dengan panjenengan semuanya tapi hari ini saya merasakan getaran yang sama bahwa kita punya cita-cita yang sama kita punya pikiran yang sama dan kita punya hati yang sama untuk mewujudkan cita-cita berkelamasi itu dan itu ada sebagian hari ini berkumpul di Malang Raya sebuah kekuatan yang luar biasa dengan kesadaran penuh yang dibangun dan bergerak dengan kesadaran yang tinggi Bapak Ibu pada saat itulah kekuatan sebesar apapun tidak akan ada yang bisa melawan rakyat saya mohon dukungan saya mohon doa kita akan berjalan bersama-sama anda tidak sendirian karena saya bersama anda juga saya titik besar betul-betul titik besar mas-mas tadi sudah sampaikan jangan terganggu dengan hidup ikut kemarahan tetaplah terus bersama rakyat ketuklah rumah tetangga setelah ajaklah saudara-saudara kita berikan pemahaman yang baik bahwa kita punya cita-cita yang sama kita ingin bekerja bersama kita akan memwujudkan mimpi bersama itu ya ada penyandang disabilitas yang perlu kita perjuangkan ya ada kelompok perempuan yang harus diperhatikan ya ada anak-anak yang hari ini membutuhkan waktu lebih banyak untuk kita bisa terlibat disamping tentu ada tantangan global yang hari ini mesti kita hadapi bersama-sama perubahan iklim kondisi lingkungan buruh dunia digital yang hari ini merangsek sampai ke ruang-ruang pribadi Bapak Ibu itu tantangan kita maka kalau kita dalam kekompakan itu kita akan bisa mewujudkan mimpi ini bersama saya tidak marilah kita menjaga kesantunan dengan adab yang baik sapalah warga sapalah tetangga dengan adab sopan santun insya Allah mereka akan tertarik karena kebaikan Bapak Ibu sekalian karena kebaikan Bapak Ibu sekalian maka terus berkoordinasi terus bekerjasama karena kita bukan golongan yang mudah menyerah karena kita adalah orang-orang merdeka yang bisa menentukan nasib bangsa ini sendiri karena kita adalah makhluk-makhluk yang punya kesadaran bergerak bersama karena kita adalah pewaris bangsa ini tetaplah jaga cinta kasih tetaplah tebarkan kebaikan karena ada cinta diantara kita untuk bangsa dan republik ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!